Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan lewat renungan harian selasa 11 Agustus tahun 2020. Jangan lewatkan satu hari dalam hidupmu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Malah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapak kiranya menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang manusia teringat akan sang penciptanya di saat dalam kesisakan. Ada sepinggal kalimat yang diungkapkan oleh Kahlil Gibran. Kamu berdoa di saat sulit dan di saat engkau butuh. Dalam kalimat yang lain mengertikan doa dipanjatkan. Hal ini yang diceritakan dalam kisah Yunus. Seseorang yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke Nineveh untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Atas segala kejahatan yang sudah dilakukan bangsa itu. Namun Yunus lari dan pergi ke Tarsis. Konsekuensi dari ketidaktaatan yang dialaminya adalah penderitaan. Dimana dia harus terlempar ke laut dan berada di dalam perut ikan. Sampai-sampai dia merasakan bahwa dia berada di dunia orang mati. Di tengah-tengah penderitaannya inilah dia tersadar dan bertobat. Bahwa dia tidak bisa lari dari kehendak Tuhan. Maka dari dalam perut ikan. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi Yunus. Terungkaplah iman dan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Secara manusiawi Yunus sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Tetapi dari dalam perut ikan ia masih bisa berkata. Dan berdoa. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kuna jarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudara. Dari nats ini kita bisa lihat bahwa dengan mengucap syukur. Semangat yang padam bangkit kembali. Dan yang lemah imannya dapat dikuatkan. Kita harus ingat kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita padam. Sekalipun manusia berkata itu mustahil. Penyakitmu tidak akan sembuh. Rumah tangga mu akan hancur. Namun dalam Tuhan selalu ada harapan dan jalan keluar. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun persoalan kita. Tuhan Yesus lah jawabannya. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan. Seperti yang tertulis pada ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah Yesus sanggup menolong kita dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Malah kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami. Engkau sungguh baik kepada kami. Dan kami merasakan itu. Dimana kasih setiamu senantiasa menyertai hidup kami. Hari ini kami kembali menikmati hari baru dalam hidup kami. Semua itu bukan karena kebaikan kami tetapi semata-mata karena anugerahmu. Yang senantiasa tercura dalam hidup kami. Bimbing kami menjalani hari ini agar kami tetap mengucap syukur di setiap keadaan kami. Meskipun sampai saat ini kami masih bergumul. Karena pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi bersama dengan engkau kami akan dapat melewatinya. Terpujilah engkau Bapak dalam Kristus Yesus kami mengucap syukuran berdoa. Amin.